Oke guys ketemu lagi dengan saya Zulkifli di my channel jadi saya minta maaf dulu buat kalian semua karena sudah sekitar dua bulan ya saya tidak buat video itu dikarenakan saya sangat banyak urusan guys jadi belum sempat buat video dan baru kali ini bisa buat video kalinya harap malumlah namanya juga youtuber pemula itu awal-awalnya itu berat jadi di video kali ini saya belum main game dulu ataupun mau buat video tutorial apa di video kali ini sesuai sebelumnya saya akan unboxing suatu barang yang sekitar beberapa hari yang lalu saya pesan di Tokopedia dan barangnya sudah sampai guys mau tahu apa barangnya ini dia guys barangnya ini dia R3 Super bass HD gaming headset jadi headset ini bisa dibilang murah tapi tidak murahnya guys karena bentuknya juga tidak kalah dengan headset headset gaming yang biasa dipakai oleh youtuber-youtuber headset ini saya beli dengan harga sekitar Rp130.000 itu belum termasuk ongkos kirim dan handset ini saya rekomendasikan buat kalian yang low budget yang punya uang pas-pasan ini ini cocok buat kalian ini sudah cocok oke tanpa basa-basi langsung kita buka boxnya nih ini sebenarnya ini sudah saya buka dari dulu guys eh dari dulu dari beberapa hari yang lalu sudah saya tes juga headsetnya tapi saya unboxing ulang ini dia pemungkusnya guys ini dia dari Tokopedia kita buka dosnya jeng-jeng yang ini dia guys ini headsetnya tidak ada yang spesial di dalamnya guys jadi hanya bentuk ya seperti itu saja dan ada kartu kartu garansi di dalamnya ini dia kartu garansi jangan kalian pikir headset murah tapi tidak ada kartu garansi ada kartu garansi coy nih ini dia guys headsetnya headsetnya ada logo ada logo serigala disini jadi headset ini bisa nyala guys jadi headset super bass headset gaming super bass headset ini tidak perlu saya coba karena colokan saya sudah full tidak ada buat colok untuk headset jadi buat kalian yang mau beli saya tidak tidak bohongin suaranya bagus jadi kalian coba-coba aja cari di beberapa toko online nama headsetnya itu warwolf HD bass super bass HD itu warganya sekitar 130-an sampai 150-an belum dengan ongkos kirim jadi jadi dia ininya ada lampu ini dia colokannya ada tiga seperti ini colokannya nah colokannya saya cuma bisa cok coba tes lampunya kalau untuk dengarkan musiknya ini sudah tidak ada colokan lagi di sini guys tetes tetes nah nyalakan Oke guys cukup bagus Madi in China production specification sensitif 58db nah tahulah ini lumayan bagus guys Oke jadi ya cukup sampai di sini saja guys untuk video kali ini guys jadi buat kalian yang menyukai video ini kalian tahu harus membuat apa ya beri like video ini jika kalian suka dan komen juga jika ada yang ingin kalian tanyakan kalian share juga bisa dan jangan lupa buat subscribe guys buat kalian yang belum subscribe ya oke supaya kalian tidak ketinggalan info-info dari saya entah itu tentang game tutorial ataupun apa Oke guys thank you for watching guys sampai ketemu di video selanjutnya ya bye bye